begini saudara kalau kita tahlil kan baca yasin ya kita nih bebasin seksa orang tua gak bisa kalaupun memang deseksa gitu, mudah-mudahan gak ada seksa kalaupun kita sendiri bebasin, gak bisa atau kita nyenengin dikubur biar jadi taman surga, gak bisa emang kita sapa? rumah kita juga dekil banget boro-boro bikin taman surga emang sapa lu? ya betul ya makanya kita menggunakan alat menggunakan wasilah Allah bilang bertakwas sama Allah kalau pengen sesuatu entah gak mampu, wasilah wasilahnya saudara dengan petunjuk yang Allah Ta'ala berikan makanya yasin eh, tahlil baca yasin udah kok baca yasin emang juga yasin-yasin lima kuriat lah kata Rasulullah yasin itu tergantung niat dia mau baca niatnya apa dia niatin bayar kuburnya jadi taman surga hasil bukan karena niat kita bukan karena diri kita dengan keberkahan yasin lo kan apa begitu begini kalau gak percaya saudara diem-diem di rumah 40 hari saya bacain yasin setiap hari 40 kali biar sakit mau gak ini setiap hari saya baca yasin 40 kali sampai 40 malam saya doain biar sakit mau gak mau gak itu yang ke 41 hari saudara dilayat bukan sakit doang mau gak apa dah shotnya yasin luar biasa yasin kalau emang orang percaya nah kalau percaya masa buat diri kita ini lagi ketakutan buat orang tua kita reyakin makanya boleh bukan cuma satu kali kita berkali-kali makanya karena 40 kali kita sanggup baca kita undang orang gitu maksudnya mah sebab kalau yasin 40 kali dibaca itu pintu langit kebuka permohonan kita masuk kita datang ke rumah Kiai ada yang ngata gini Kiai dagangan saya pengen laku ada yang lain Kiai kontrakan saya pengen laku Kiai saya lebih meriang baik Kiai anak saya belet banget Kiai anak saya susah mati atur misalnya ada Kiai anak saya pulang-pulang kan banyak banget dikasih pel orang dikasih pel orang dikasih air putih gak mengapa airnya satu air putih tapi beda beda hajat beda-beda kebutuhan beda-beda keperluan itu namanya berkah berkah dari mana berkah dari pateha Kiai cuma baca pateha doang itu ngapa kalau kita membaca pateha orang ngenain orang kita sekali doang seumur hidup Kiai asal malamnya bacanya bisa ratusan ribuan kali pateha yang dia baca buat kita waktu datang itu mah sekali memang tapi setrumannya setrumannya yang banyak karena ketika banyak yasin bisa dibuat tawasul buat merdekakan orang di dalam kubur biar bahagiakan orang di dalam kubur gitu kemudian disitu dibaca pateha dibacalah ilahillah dibaca terus subhanallah bihamdih subhanallah azim yang rasulullah bilang kalimatani khafifatani sakilatani filmizani kalimatani khafifatani alilisani sakilatani filmizani alilmizani subhanallah bihamdih subhanallah alazim dua kalimat enteng di lidah berat ditimbang bertimbang berat nanti di maksyar apa itu kata nabi subhanallah bihamdih subhanallah il azim itu dua dibaca nih 10 kali buat siapa buat orang tua kita biar dosanya diampunin amal kebaikannya dilibat gandakan pahalanya biar jadi orang yang beruntung di dalam kuburnya amin ya rabbi orang kita datang kepada menghadiri acara almarhumah ibu hajah masni kalau yang meninggal orang tua kita lah kita begitu juga ya pas lupakan orang tua kita kita ngarep-ngarep emak gua diruai nampak agak ya undang orang gitu ya dirame-rame gotong royong namanya nah kalau itu saudara yasin cuma satu surat bagaimana andaikan dibaca 30 juz yasin doang begitu gimana kalau bacanya 30 juz makanya kalau orang baca la'illah 70 ribu disebut dengan atakoh subro baca 70 ribu udah minta ya Allah saya beli diri saya dengan la'illah merdekakan saya dari neraka itu tercatat dia merdeka dari neraka kalau dia baca lagi buat nyah-nyah nyah-nyah merdeka lagi dia baca lagi buat babanya babanya merdeka lagi cuman kata guru lu dulu merdekain jangan lu belum punya udah bagi orang ibaratnya beras di dapur di dapur kosong orang beli bagi gitu jadi orang jangan dikasih ente dulu biar punya ntar baru kasih orang nah beras di dapur kosong 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 beras di dapur kosong